Selamat datang di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Di episode kali ini, channel seputar sepak bola nasional, akan mengulas kisah sebuah klub sepak bola dari Kota Depok. Klub tersebut ialah Persikat Depok. Persikat Depok merupakan singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Depok. Klub sepak bola ini berasal dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Klub ini bermarkas di Stadion Merpati yang memiliki kapasitas 10.000 penonton. Persikat Depok memiliki dua jurukan, yakni Serigala Margonda dan Pendekar Ciliwung. Meskipun klub Persikat Depok bukan klub besar, yang selalu berpartisipasi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tetapi perlu diingat, antusiasme para supporter tidak perlu diragukan lagi. Para supporter tim Persikat selalu hadir di saat Persikat Depok bermain kandang maupun tandang. Klub ini didirikan oleh DRS Haji Yuyun Wirasaputra pada tahun 1990. Tujuan didirikannya Persikat adalah agar Depok memiliki pemberdayaan mandiri terhadap pembinaan pemain yang berasal dari wilayah Depok, serta upaya, makar, dari Kabupaten Bogor. Kota Depok sendiri akhirnya berubah menjadi kota media pada tanggal 27 April tahun 1999. Dalam perjalanannya, Persikat sempat menjadi tim yang ditakuti. Persikat sempat dihuni oleh pemain-pemain top, sebut saja Yusuke Sasa, Jepang Nana Onana, Nigeria, dan Jin Paul Boomsong, Kamerun. Tak hanya itu, Persikat juga dihuni oleh pemain lokal bertalenta seperti Nehemia Solosa, dan mantan Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Robi. Sejak PSSI mengubah tata kelola sepak bola Indonesia untuk profesional yang diawali dengan pembentukan kompetisi ISL, dan juga adanya Surat Edaran Mendagri, yang berisi tentang pelarangan klub profesional menggunakan dana APBD untuk pembiayaan pada kompetisi 2008, hal tersebut membuat Persikat mendadak bangkrut. Sejak saat itu prestasi Persikat yang dahulu cemerlang, karena didukung oleh APBD, kini harus terlontang-lantung, terutama dalam perihal pembiayaan pemain. Dari tahun 2009 hingga 2014, Persikat konsisten berada di Divisi Utama. Menyambut musim Divisi Utama tahun 2015, pecinta sepak bola kota Depok justru dikagetkan, dengan dijualnya Persikat Depok, ke pemerintah Purwakarta, dengan diakuisisinya klub oleh Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dan beberapa PNS penggila bola. Sepeninggal Persikat yang dijual ke pemerintahan Purwakarta, sepak bola kota Depok mati suri. Hilangnya Persikat dipastikan tidak ada lagi rumah, sebagai tempat untuk menampung talenta-talenta, yang berasal dari kota Depok, sebab Persikat merupakan satu-satunya klub sepak bola profesional yang ada di kota Depok. Persikat Depok sempat kembali ke kota Depok, namun sayang karena mengalami krisis finansial, akhirnya tim Persikat Depok berpindah ke pemilikan dan berubah nama, menjadi Bogor FC pada tahun 2017. Pada tahun 2018, pecinta sepak bola Depok, dikejutkan dengan berdirinya klub sepak bola di kota Depok. Klub tersebut ialah Persikat 1999. Klub tersebut didirikan setelah mengakuisisi salah satu klub Jawa Barat, yaitu Mars Gelatik FC asal Purwakarta, meskipun bernama Persikat 1999, namun klub ini secara resmi berdiri pada tanggal 27 April tahun 2018. Untuk saat ini klub Persikat 1999, masih berjuang di kompetisi Liga 3 Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.